Kulit muka yang sehat Salah satunya adalah dengan rajin mencuci muka sebelum tidur. Meski terdengar simple dan sederhana, mencuci muka pada malam hari sebelum tidur ternyata mempunyai segudang manfaat bagi kesehatan kulit muka Anda. Apa saja manfaat yang akan Anda dapatkan jika rajin mencuci muka sebelum tidur? Yuk, kita simak. Memberi waktu pori-pori kulit muka untuk bernafas saat beraktifitas seharian, kulit kita tidak lepas dari make-up, kosmetik, dan perawatan kecantikan lainnya. Belum lagi jika Anda termasuk aktif beraktifitas di luar ruangan. Polusi, terik matahari, dan berbagai racun di udara bebas menyerang kulit muka Anda secara langsung. Semua hal itu bisa menyumbat pori-pori dan membuatnya sulit untuk bernafas. Pori-pori yang tersumbat akan berkembang menjadi jerawat. Masalah kulit jadi berlipat, kan? Oleh karena itu, rajinlah mencuci muka Anda hingga bersih sebelum tidur. Mencuci muka di malam hari akan mengangkat semua bekas kosmetik dan racun-racun yang menempel di kulit muka Anda sepanjang hari. Kulit muka yang bersih akan membuat wajah terasa enteng dan pikiran menjadi lebih rileks. Kulit muka yang bersih juga membuat pori-pori bisa bebas bernafas dengan lega. Meminimalisir pertumbuhan jerawat manfaat cuci muka dengan air hangat. Bila ada muka Anda ada jerawat tumbuh akibat sebum yang menempel pada folikel rambut dan menyumbat pori kulit. Penyumbatan inilah yang kemudian tumbuh menjadi jerawat. Sebum diproduksi oleh kelenjar minyak kulit akibat aktivitas yang Anda lakukan sepanjang hari. Debu dan kotoran yang menempel di kulit akan membuat kondisi tersebut semakin parah dan jerawat menjadi meradang. Debu, kotoran, dan sisa meka yang menempel di muka harus dibersihkan di penghujung hari. Mencuci muka sebelum berangkat tidur di malam hari akan mengangkat semua kotoran penyumbat pori dan meminimalkan pertumbuhan jerawat di muka Anda. Wajah yang bersih di malam hari lebih sehat dan bebas jerawat dibandingkan dengan wajah yang tidak pernah dibersihkan dari sisa-sisa meka dan debu. Baca juga, manfaat biji kuaci semangka. Wajah menjadi lebih cerah alami kosmetik yang terlalu lama menempel di wajah dan paparan sinar matahari serta debu secara langsung menyebabkan kulit muka menjadi kusam dan tidak bercahaya. Wajah yang bersinar cerah harus sering-sering dibersihkan, terutama pada malam hari. Sehingga keesokan harinya ketika Anda terbangun dari tidur wajah akan cerah berseri dan tidak berminyak. Menghindarkan kulit muka dari efek samping kosmetik manfaat cuci muka dengan air hangat dalam muka Anda yang penuh dengan kosmetik dan meka sangat dibutuhkan wanita untuk menunjang penampilan dan menutupi kekurangan pada kulit muka. Namun Anda pasti tahu bahwa kosmetik dan meka terbuat dari berbagai campuran bahan kimia yang bisa berdampak tidak baik untuk kulit Anda jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Itulah mengapa sangat disarankan bagi Anda untuk mencuci muka sebelum tidur. Semua zat-zat kimia yang dibawa oleh kosmetik dan meka yang menempel di kulit muka akan terangkat, dan kulit Anda pun akan terbebas dari efek samping bahan kimia yang terkandung di dalam kosmetik. Kulit yang sehat adalah kulit yang tetap cantik tanpa meka berlebihan, bukan? Baca juga, manfaat kuaci putih. Regenerasi sel kulit dapat bekerja dengan maksimal. Manfaat cuci muka dengan air hangat mampu meregenerasi sel kulit atau pertumbuhan sel kulit baru terjadi di malam hari mulai pukul 22.00 hingga 02.00 pagi. Kulit muka yang masih tertutup oleh meka akan mengganggu pertumbuhan sel kulit yang baru, sehingga regenerasi tidak dapat berjalan dengan sempurna. Penumpukan sel kulit yang sudah mati akan membuat wajah terlihat kusam dan tidak segar. Itulah mengapa regenerasi sel kulit sangat penting. Regenerasi tersebut hanya dapat bekerja dengan maksimal jika kulit wajah bersih dari segala jenis meka dan kosmetik. Bagaimana caranya? Tentu dengan mencuci muka hingga bersih dengan air hangat pada malam hari sebelum tidur. Baca juga manfaat tebu hitam. Sel-sel kulit, termasuk sel kulit di muka Anda, mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setelah beraktifitas sepanjang hari, bertemu dengan debu dan kotoran serta pemakaian make-up, sel kulit Anda akan mengalami kerusakan akibat bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalamnya. Namun jangan khawatir, karena sel kulit yang rusak mampu memperbaiki dirinya sendiri dari kerusakan akibat polusi maupun kosmetik. Dengan kulit muka yang tercuci bersih, proses penyembuhan ini akan terjadi lebih cepat sehingga kulit muka Anda senantiasa terlihat sehat, cerah, dan segar. Terhindar dari iritasi pada mata. Pemakaian make-up untuk mata seperti eyeshadow dan maskara tentu menimbulkan efek yang tidak baik jika tidak dibersihkan segera setelah beraktifitas. Maskara dan eyeshadow yang Anda pakai bisa saja mengenai kelopak mata dan masuk ke dalam mata Anda ketika Anda tidur. Jika sudah begini, Anda tentu akan terkena iritasi mata bukan? Oleh karena itu penting untuk selalu mencuci muka sebelum tidur agar sisa-sisa make-up juga ikut terangkat. Baca juga manfaat buah kiwano. Produk perawatan kulit akan diserap dengan lebih baik untuk mendapatkan kulit yang sehat. Wanita tidak hanya mengandalkan cara yang alami saja. Mereka juga menggunakan produk perawatan kulit dari klinik atau dokter kecantikan. Meski demikian, Anda tetap harus rajin mencuci muka, terutama sebelum pergi tidur. Kebersihan kulit dan pori-pori kulit harus tetap dijaga dengan mencuci muka. Karena kulit muka dan pori-pori yang bersih akan menyerap nutrisi produk perawatan kulit secara lebih maksimal dibandingkan dengan kulit muka yang kurang dijaga kebersihannya. Produksi minyak pada wajah akan berkurang produksi sebum atau minyak pada wajah cenderung tinggi pada siang hari ketika wajah Anda terpapar udara bebas. Sebum membuat wajah tampak mengkilat karena minyak, dan pori-pori kulit akan tersumbat oleh sebum yang muncul ke permukaan. Untuk menghindari hal tersebut, Anda harus meminimalkan produksi sebum oleh kulit wajah. Mencuci muka sebelum tidur akan membersihkan kulit hingga ke pori-pori terdalam sehingga produksi sebum dan minyak dapat lebih ditekan. Hasilnya, kulit Anda akan bebas minyak dan kilat meski sudah beraktifitas seharian. Kulit muka akan terhidrasi dan tidak kering. Moisturizer atau pelembab wajah wajib menjatanggota perawatan kulit sehari-hari. Pelembab dapat menambah kadar air pada wajah dan menghidrasi kulit agar tidak kering meski memakai make-up. Pelembab wajah yang Anda gunakan di pagi hari tentu sudah menguap jika malam tiba. Mencuci muka Anda di malam hari mengizinkan kulit untuk bernapas sebebas mungkin serta mengembalikan kelembaban alaminya. Untuk menjaga kulit tetap lembab hingga pagi hari, disarankan untuk mengaplikasikan Moisturizer sebelum Anda pergi tidur. Baca juga manfaat udang ketat. Memperlambat penuaan dini pada kulit semakin bertambahnya usia, kulit juga akan ikut menua jika tidak dijaga dan dirawat dengan baik. Pemakaian kosmetik dan make-up secara terus menerus juga bisa membuat kulit tampak lebih tua karena garis-garis halus di wajah akan cepat muncul. Mencuci muka dengan air dingin di malam hari sangat disarankan karena membuat kulit lebih tenang sehingga kulit tampak awet muda karena proses penuaan dini telah terhambat. Setelah membaca berbagai manfaat yang Anda dapatkan dengan mencuci muka sebelum tidur, Anda juga harus tahu bagaimana dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan wajah yang bersih dan sehat. Ini dia langkah-langkah yang benar. Habiskan waktu 10-15 menit. Membersihkan wajah secara maksimal sebaiknya tidak dilakukan dengan terburu-buru. Karena ini adalah aktivitas terakhir yang Anda lakukan sebelum tidur, maka lakukan dengan perlahan dan buat kulit wajah Anda nyaman. Bersihkan muka terlebih dahulu sebelum mencuci muka. Bersihkan kulit wajah Anda dengan pembersih untuk mengangkat semua kotoran yang menempel di wajah. Pastikan seluruh kotoran terangkat dengan sempurna dan tanpa sisa. Baca juga manfaat asam Belanda. Cuci muka dengan air hangat setelah wajah bersih dari kotoran, saatnya Anda membersihkan sisa-sisa pembersih tadi agar tidak menyumbat pori-pori kulit. Basuh wajah dengan air hangat, karena air hangat akan membuat menutup pori-pori kulit terbuka dan menghilangkan jerawat. Gunakan sabun wajah Anda, gosokkan dengan gerakan memutar, lalu bilas hingga bersih. Mencuci muka sebaiknya tidak lebih dari 2 menit karena bisa menyebabkan kulit wajah semakin kering. Gunakan toner untuk menutup pori-pori setelah mencuci muka, sebaiknya jangan menggunakan handuk atau tisu untuk mengeringkan sisa-sisa airnya. Biarkan air diserap oleh kulit dan kering dengan sendirinya. Pakai toner yang sesuai dengan jenis kulit Anda untuk menutup pori dengan sempurna dan mengembalikan pH kulit. Itu dia berbagai manfaat yang akan Anda dapatkan jika Anda rajin mencuci muka sebelum tidur. Jangan lupa juga untuk mengikuti langkah-langkah mencuci muka yang benar, ya. Silahkan di-share jika bermanfaat.